Jika sebelumnya kita telah belajar tentang offering something, sekarang kita akan belajar tentang asking for and giving suggestions or advice. Kita akan belajar tentang bagaimana asking for, meminta, and giving suggestions or advice, dan memberikan saran atau nasihat. Everyone has problem, setiap orang pasti punya masalah. We might need someone's advice to overcome your problems. Kita mungkin membutuhkan nasihat seseorang to overcome untuk mengatasi your problems, masalah kita. Meskipun dalam prakteknya seringkali nasihat itu tidak dipakai juga. Here are prices we can use. Berikut adalah beberapa ucapan yang bisa kita pakai. I have a problem, I need your advice. Saya punya masalah, saya butuh nasihatmu. What do you suggest? Bagaimana saranmu? Do you have any suggestions? Apakah ada saran? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? If you were me, andai kamu jadi saya, what would you do? What is your advice? Nasihatmu apa? Please tell me what to do. Tolong beritahu saya, apa yang harus saya lakukan. What ought I to do? Apa yang harus saya lakukan? Giving suggestions and advice. Memberikan nasihat, kamu bisa mengatakan, I would like to suggest you that. Saya ingin menyarankan kamu bahwa, it is better for you too. Lebih baik jika kamu, my advice is, nasihat saya adalah, my suggestion is, nasihat saya adalah, you should, bla bla bla, kamu seharusnya. If I were you, I would, andai saya jadi kamu, saya akan, you ought to, kamu seharusnya, diikuti verb 1 ya. Misalnya, you ought to go, kamu harus pergi. You had better, juga diikuti verb 1, kamu lebih baik. Had better artinya lebih baik. Kamu lebih baik pulang. You had better go home. Why don't you, kenapa kamu tidak, why don't you come to my house, kenapa kamu tidak pergi ke rumahku. How about, diikuti verb 1, bagaimana kalau makan bersama, how about eating together. I think you should, serasa kamu seharusnya. I advise you to, saya menasihkan kamu untuk, try to, cobalah untuk. Oke, itulah cara-cara bagaimana memberikan suggestions. Tapi, satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak harus memakai ini. Intinya, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia gini bisa. Berarti, tinggal diterjemahkan saja dalam bahasa Inggris. Jadi, contoh-contoh yang ada ini tidak harus. Bahwa, inilah giving suggestions. Jadi, tidak harus ini, kalian bisa membuat kalimat-kalimat yang lain. Accepting and refusing suggestions or advice. Menerima dan nolak saran atau nasihat. Bandingkan dua kolom berikut, di kolom kiri ada tentang accepting suggestions. Bagaimana menerima sebuah saran. That's a good idea, I will do it. Itu ide bagus akan saya pakai. I'll try, thank you. Tak coba, terima kasih. So, I can do it. Tentu, saya bisa melakukan itu. Ya, you're right. Ya, kamu benar. Why didn't I think of that? Kenapa saya tidak berpikir begitu ya? Jadi, kadang-kadang terpikirkan bahwa sarannya itu bagus dan sederhana. Tapi, kamu hanya belum menyadarinya saja. Jadi, kamu mengucapkan, why didn't I think of that? That's the best one. I'll try that. Itu adalah yang terbaik. Biar saya coba. Sementara untuk menolak saran, you can do it. I cannot do that. Saya tidak bisa melakukan itu. I'm afraid I can't. Saya rasa. Jadi, kata afraid disini tidak diadakan takut. Saya rasa saya tidak bisa. Could you give me another way? Bisakah memberi cara lain? I think it cannot solve my problem. Saya rasa tidak bisa menyelesaikan masalah saya. I'm not sure. Saya tidak yakin. How about other suggestions? Ada saran lain tidak? I don't think I can. Saya rasa saya tidak bisa. Untuk kalimat berikut, ya, orang Indonesia sering mengatakan, I think I cannot. Saya rasa saya tidak bisa. Tapi, dalam bahasa Inggris, kita seharusnya meletakkan kata not-nya pada kata pertamanya. I don't think bukan pada can-nya. Example, Rita dan Andik disini. You look so tired. Why don't you take a rest? Kamu terlihat lelah. Kenapa tidak istirahat? I'd like to. But I have to finish this work soon. Sebenarnya mau. Tapi, saya harus menyelesaikan PR ini, pekerjaan ini segera. Gunakan expression like, I would like to. But, mau sebenarnya. Tapi, if that's so, you had better make a cup of coffee. It can make you fresh. Jika begitu, kamu lebih baik make a cup of coffee. It can make you fresh. Itu bisa membuatmu segar. That's a good idea. I will do that. Dia menerima dengan mengatakan, Ida bagus. Saya akan melakukannya. Melakukan apa? Of course, making a cup of coffee. Nah, sekarang, kalian bisa belajar bagaimana cara membuat offering dan bagaimana cara membuat suggestions. Ketika dua jenis kalimat ini digabungkan, kadang-kadang membingungkan. Offering or suggestion, ya. Oh, sorry. Saya telah tulis di sini offering or request. Jadi, harusnya offering or suggestions. Berikut ini cara mudah untuk membedakan apakah itu offering atau suggestions. Compare these sentences. Bandingkan kedua kalimat berikut. Offering. May I help you to open the window? Bolehkah saya bantu membuka jendelanya? Sementara giving suggestions, why don't you open the window? Kenapa kamu tidak membuka jendelanya? Perhatikan kepada the door, do. Do melakukan. The door artinya pelaku. Perhatikan siapa pelakunya. Di dalam kalimat offering, siapa yang akan membuka jendela? Yang akan membuka jendela tentu saja I, saya. Ya, karena saya menawarkan bantuan. Sementara pada giving suggestions, yang akan melakukan, kamu hanya mengusulkan sesuatu. Kalau ke orang saya bilang, cuma ngomong, ngomong, tok. Tapi yang akan mengerjakan adalah you, orang yang kamu ajak bicara. Why don't you open the window? Sementara contoh lain adalah, let's go out and play. Mari keluar dan bermain. Sementara dalam giving suggestions adalah, why don't you go out and play? Kenapa kamu tidak keluar dan bermain? Sana lah, keluar dan bermain. Yes. Jadi, let's go out. Di dalam offering, selain saya sebagai pelaku pembicara yang melakukan, kita juga bisa mengajak orang yang kita ajak bicara untuk melakukan bersama-sama. Tapi, intinya saya harus terlibat di dalamnya. Itu offering. Why don't you go out and play? Kita tidak ikut-ikut. Kenapa kamu tidak keluar dan bermain? Tidak jelas apakah saya akan ke bermain atau tidak di sini. Offering lagi. Do you need my help? Butuh bantuanku. Let me help you with the bag. Ada orang yang membuah berat sekali tasnya. Kamu mengatakan, let me help you with the bag. Sementara dalam giving suggestion, Why don't you ask the porter to carry it for you? Kenapa tidak minta tukang angkut? Jadi, porter itu tukang angkut. To carry it for you. Untuk membawanya untukmu. Jadi, dia tidak menawari bantuan. Hanya memberikan saran. Oke, any problem? Setelah kalian menyelesaikan pelajaran ini, silakan kerjakan post-testnya. Jika kalian belum jelas, ulang dan ulang lagi penjelasan saya ini. Oke, that's so simple, right? And don't forget, if you do not understand some words, you can use your dictionary, notebook, and so on. Kalau sudah yakin, coba kerjakan post-test yang telah saya siapkan. Terima kasih. Terima kasih.